Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerdas berjumpa kembali di channel kami Kali ini kita akan membahas soal Simakui tahun 2014 Kita mulai dari nomor 13 Mikroorganisme tidak membutuhkan oksigen Tumbuh lebih baik dalam kondisi tidak ada oksigen Tetapi dapat hidup di atmosfer yang mengandung oksigen Nah ini organisme tidak membutuhkan oksigen Berarti dia adalah anaerob Tapi karena dia bisa hidup dengan oksigen Maka dikenal sebagai aerotolerant Berarti bisa hidup dengan oksigen Jadi jawabannya adalah A Sementara yang lain adalah Kapnofil itu mikroorganisme yang hidup di kisaran karbon dioksida yang tinggi Kalau fakultatif anaerob berarti dia tidak ada oksigen juga tidak apa-apa Kemudian mikroaerophilic itu kebutuhan oksigennya rendah Kalau fakultatif aerob berarti ada oksigen Oke tidak ada oksigen juga tidak apa-apa Nah seperti ini Jadi jawabannya nomor 13 adalah A Kita lanjutkan nomor 14 Di dalam antera bunga terdapat mikrosporangium Yang di dalamnya terdapat beberapa sel induk mikrospora Di dalam perkembangannya Setiap sel induk mikrospora akan menghasilkan serbuk sari Jika dilihat dari tingkat ploidisasinya Sel induk sepora bersifat apa? Jadi sahabat cerdas ya Setiap sel induk itu selalu 2N Selalu diploid Berarti yang haploid kita coret Nah bagaimana pembentukannya? Jadi di antera ini adalah kepala sari Di antera ini ada sel induk mikrospora Yang disebut sebagai mikrosporosit Nah ini 2N Dia akan membelah meiosis selama 2 kali Nah jadi pembelahannya ini meiosis yang pertama Ini meiosis yang kedua Ini membelah jadi haploid Ini tetap haploid Menghasilkan 4 mikrospora atau serbuk sari Nah kemudian 4 mikrospora ini Contohnya salah satunya ini Ini akan mengalami karyokinesis Atau pembelahan inti Ini membelah jadi 2 inti Nanti ada inti generatif dan vegetatif Kemudian yang inti generatif ini membelah menjadi 2 Inti vegetatif tetap Nah sehingga nanti mikrospora ini memiliki 1 inti vegetatif Kemudian ada 2 inti generatif Nah jadi yang tepat adalah yang A Diploid akan mengalami 2 kali pembelahan Membentuk polen serbuk sari yang haploid Nah ini salah ya harusnya Dia 2 kali Oke kita lanjutkan ke nomor 15 Felamen merupakan struktur akar tumbuhan epifit Yang berfungsi sebagai apa Jadi sahabat cerdas tumbuhan epifit itu tumbuhan yang menempel Contohnya adalah anggrek Nah anggrek itu punya felamen Felamen ini merupakan modifikasi dari epidermis Berupa spons Nah fungsinya adalah Untuk menyimpan air dan hara yang terlarut Nah ini jawabannya adalah E Kita lihat gambar felamen berikut ini Nah ini adalah gambar felamen Sahabat cerdas ya Fungsinya melindungi pembuluh vaskuler Di kortek akar ya Dan melindungi akar dari kehilangan air Jadi menyimpan air Kita lanjutkan ke nomor 16 Menurut hukum termodinamika Fotosintesis pada tumbuhan berpembuluh sejatinya Adalah suatu proses oksidasi dan reduksi Yang terlibat dalam proses tersebut adalah Sebagai berikut kecuali Jadi sahabat cerdas ya Proses fotosintesis itu kan Butuh karbon dioksida Air Kemudian butuh cahaya matahari Dan ditangkap oleh Klorofil Nah terbentuk zat yaitu Glukosa dan oksigen Nah dari sini Proses H2O yang akan dipecah menjadi oksigen Ini bagian dari reaksi terang CO2 diubah jadi glukosa Ini reaksi gelap Nah proses ini boleh dikenal Saat CO2 itu menjadi glukosa Itu prosesnya Namanya reduksi Kemudian H2O menjadi O2 Namanya adalah Oksidasi ya Nah jadi CO2 ini Karena dia Mengalami proses reduksi Maka disebut sebagai Oksidan Ya Nah glukosannya Itu reduktan Nah karena H2O itu Mengalami proses oksidasi Disebut sebagai reduktan Dan Oksigen Disebut sebagai Oksidan Nah sehingga kita lihat ya CO2 merupakan oksidan betul O2 merupakan oksidan betul H2O merupakan reduktan Dan C6H12O6 merupakan reduktan ya Nah sehingga yang salah adalah D NADPH Nah ini adalah Reaksi lengkapnya ya Sahabat cerdas ya Nah H2O itu Karena tadi disebut sebagai reduktan Dia akan Melepaskan elektron Jadi reduktan itu Melepas elektron Sementara oksigen Itu disebut oksidan Yaitu Menerima elektron Sebaliknya CO2 Oksidan Nah oksidan itu Menerima elektron Sementara H2O itu disebut reduktan Berarti dia Melepaskan elektron Ya Jadi yang namanya Reduktan Itu adalah Pemberi elektron Sementara Pada Oksidan Itu Penerima Elektron Begitu sahabat cerdas ya Kita lanjutkan ke nomor 17 Jika seseorang mengalami hipoksia Proses hematopoesis Akan ditingkatkan Dengan bantuan hormon Yang dihasilkan oleh ginjal Hormon tersebut adalah Jadi hipoksia itu Artinya kekurangan Oksigennya turun Nah maka Karena oksigen turun Maka harus terbentuk Hemoglobin Kenapa Hemoglobin ini Tujuannya untuk Mengikat oksigen yang sedikit Itu menjadi Oksi hemoglobin Nah hemoglobin ini Proses bagian dari Erythrosit Nah maka terbentuk Namanya proses Erythropoesis Nah jadi proses pembentukan Erythrosit Namanya erythropoesis Atau Hematopoesis Nah dibantu oleh hormon Hormonnya dikenal sebagai Erythropoetin Jadi jawabannya E Ini prosesnya Kalau insulin itu Nanti mengubah Glukosa menjadi Glukogen Nah kalau glukakon Kebalikannya Dia mengubah Glukogen Menjadi Glukosa Adrenalin Ini memicu Denyut jantung Kemudian Mempercepat Aliran darah Sekaligus bisa mengubah Juga Glukogen menjadi Glukosa Oke ya Nomor 17 Jawabannya E Kita lanjutkan Nomor 18 Pernyataan berikut Yang benar tentang Sintesis protein Pada sel prokaryotik Berarti Bakteri ya Sahabat cerdas ya Nah ada pembeda utama Sel bakteri Yaitu prokaryotik Dan Eukaryotik Nah bedanya Di dalam Sintesis protein Karena Bakteri itu Tidak memiliki Nukleus Sehingga Tempat terjadinya itu Di sitoplasma Nah kalau ini Ya Proses Transkripsi Maupun Translasi Ya Transkripsinya Pada sel eukaryotik Terjadi di dalam Nukleus Translasinya Terjadi di Ribosom Kemudian Yang kedua Yaitu adalah Proses Translasi Itu bisa Bekerja bersamaan Dengan proses Transkripsi Jadi tidak Menunggu Transkripsi Selesai dulu Baru Translasi Berbeda Dengan Eukaryotik Itu Prosesnya Transkripsi Dulu Baru Nanti Mengalami Translasi Nah jadi jawabannya B Translasi dapat dimulai Saat transkripsi Masih Dalam Proses Begitu Oke Yang A Proses pengonjangan RNA Diperlukan sebelum Transkripsi Kemudian diikuti Dengan proses Translasi Tidak demikian Ya Karena Translasi Ini Bisa terjadi Sebelum Transkripsi Selesai Sel prokaryotik Memiliki Mekanisme Yang rumit Tidak Sederhana Lebih sederhana Translasi Membutuhkan Enzim Endonuklease Salah Karena Endonuklease Ini untuk Memotong DNA Salah Prokaryotik Tidak Memerlukan Inisiasi Atau Faktor Elongasi Dalam Sintesi Protein Salah Tetap Melakukan Inisiasi Elongasi Oke Nomor 18B Kita lanjut Dalam Kegiatan Bioteknologi Tumbuhan Yang menggunakan Teknik Kultur Invitro Atau Kultur Jaringan Bagian Tumbuhan Yaitu Daun Dewasa Dapat Digunakan Sebagai Bahan Tanaman Potongan Kecil Dari Daun Dewasa Tersebut Jika Diletakkan Dalam Media Kultur Yang Sesuai Akan Menyebabkan Sel penyusunnya Dapat Membelah Tumbuh Dan Bergenerasi Kembali Menjadi Individu Tumbuhan Yang Sempurna Hal Ini Mengikatkan Prinsip Dasar Kultur Invitro Yaitu Adalah Jadi Kultur Jaringan Itu Kalau Kita Ngambil Bagian Dari Tanaman Kita Sebut Explan Terus Kita Tumbuhkan Kedalam Medium Kultur Agar Dalam Kondisi Aseptik Berarti Steril Kita Tutup Ini Daun Kita Masukkan Dia Bisa Tumbuh Menjadi Individu Baru Yang Lengkap Sahabat Cerdas Nah Seperti Ini Dia Akan Menjadi Tanaman Yang Utuh Kembali Nah Seperti Ini Kenapa Jadi Explan Ini Akan Tumbuh Menjadi Kalus Kalus Itu Akan Menjadi Tanaman Kecil Hasil Kultur Namanya Plantet Nah Tanaman Bisa Melakukan Proses Ini Karena Dia Punya Kemampuan Yang Disebut Totipotensi Artinya Kemampuan Tumbuh Secara Total Jadi Gennya Bisa Tumbuh Secara Total Menjadi Individu Baru Yang Sama Dengan Induk Selain Itu Dia Mampu Dari Sel-sel Meristem Yang Aktif Membelah Menjadi Sel-sel Yang Sifatnya Permanen Yang Sudah Mengalami Diferensiasi Jadi Sifat Dasarnya Adalah Ini Sahabat Cerdas Oke Nomor 19J Kita Lanjutkan Nomor 20 Perhatikan Gambar Di Atas Kelas Film Ecinodermata Yang Tidak Menggunakan Kaki Ambulakral Jadi Sahabat Cerdas Ciri Khas Alat Gerak Pada Ecinodermata Itu Kaki Ambulakral Atau Dikenal Sebagai Kaki Yang Berhubungan Dengan Sirkulasi Air Nah Yang A Ini Adalah Bintang Laut Sahabat Cerdas Ini Bintang Ular Laut Ini Teripang Mentimun Laut Ini Landak Laut Atau Bulu Babi Nah Hampir Semuanya Memiliki Kaki Ambulakral Kecuali Yang Lebih Bergerak Aktif Yaitu Yang B Ini Yaitu Bintang Ular Laut Kenapa Karena Bintang Ular Laut Lebih Aktif Menggunakan Lengah Lengah Tidak Menggunakan Kaki Ambulakral Jadi Jawabannya B Saja Sahabat Cerdas Oke 20B Kemudian Kita Lihat Nomor 21 Bagian Di Atas Menggambarkan Siklus Brio Pitalumut Urutan Yang Tepat ABCD Jadi Singkatannya Rama Imut Anter Erma Dan Arum Gotusorum Jadi Pertama Ada Sepora Nanti Sepora Menjadi Protonema Tumbuh Kemudian Baru Tumbuhan Lumut Dewasa Nah Yang Jantan Itu Ada Anter Namanya Anteridium Menghasilkan Erma Berarti Sperma Arum Berarti Archegonium Menghasilkan Ovum Nah Jadi Yang A Ini Adalah Protonema Cari Yang Protonema Jadi Sepora Salah Ini Salah Salah Berarti Tinggal Ini Kemudian Yang B Ini Adalah Penghasil Sperma Yaitu Anteridium Berarti Ini Salah Berarti Yang Betul C Nah Ini Ada Archegonium Kemudian Siget Sporogonium Baru Disini Ada Kotak Spora Namanya Sporangium Oke Jawabannya 21C Kita Lanjut 22 Ecinodermata Merupakan Hewan Inververobrata Yang memiliki Perkembangan Embryo Yang Lebih Maju Dibandingkan Arthropoda Jadi Perkembangan Embryo Nah Di Tahap Blastula Nanti Terbentuk Selom Atau Rongga Namanya Selomata Sahabat Cerdas Ada Dua Kelompok Hewan Namanya Protostoma Yang Kedua Ada Deuterostoma Nah Ini Berdasarkan Perkembangan Mulut Kalau Protostoma Itu Berarti Yang Stoma Itu Mulut Proto Itu Awal Jadi Itu Mulut Berkembang Lebih Dulu Baru Anus Kalau Deuterostoma Kebalik Anus Dulu Berkembang Kemudian Baru Mulut Di Bagian Blastosporanya Nah Contoh Kelompok Deuterostoma Yang Lebih Maju Ini Ada Dua Yang Pertama Ada Ecinodermata Hewan Berkulit Duri Yang Kedua Kordata Nah Protostoma Ini Hewan-hewan Sebelumnya Seperti Contohnya Anelida Kemudian Ada Moluska Terus Arthropoda Nah Seperti Ini Sahabat Cerdas Jadi Pernyataan Pertama Ini Benar Perkembangan Embryo Menjadi Tiga Lapis Hanya Terjadi Pada Ecinodermata Salah Karena Mulai Dari Anelida Moluska Arthropoda Ecinodermata Kordata Itu Semuanya Sudah Tiga Lapisan Tubuh Yang Dikenal Sebagai Triploplastik Oke Benar Salah Jawabannya C Kita Lanjutkan 23 Sapi Merupakan Hewan Pemwah Biak Yang Fermentasinya Makanan Berlangsung Di Daerah Rumen Sementara Kuda Merupakan Hewan Dengan Fermentasi Di Sekum Pernyataan Yang Benar Adalah Jadi Bedanya Ini Bedanya Sapi Sama Kuda Kalau Sapi Ini Dikenal Sebagai Ruminansia Atau Pemamah Biak Jadi Lambungnya Ada Empat Kompartemen Kuda Itu Disenal Sebagai Hewan Monogastrik Berarti Lambungnya Hanya Satu Bagian Nah Di Ruminansia Ini Salah Satunya Ada Lambung Rumen Atau Yang Dikenal Sebagai Perut Besar Ini Terjadi Proses Fermentasi Selulosa Serat Selulosa Itu Difermentasi Menggunakan Mikroorganisme Nah Kemudian Kalau Kuda Ini Terjadi Fermentasi Juga Tetapi Tidak Di Bagian Rumen Melainkan Di Bagian Sekum Ini Semacam Usus Sahabat Cerdas Juga Sama Menggunakan Bantuan Mikroba Nah Hasilnya Sapi Ini Nanti Fesisnya Lebih Halus Sedikit Kalau Ini Fesisnya Lebih Kasar Sehingga Biomasanya Lebih Besar Nah Karena Sapi Ini Banyak Lambungnya Sehingga Pencernaannya Lebih Efisien Dibanding Kuda Berarti Kurang Efisien Oke Kita Lihat Sapi Mampu Menyerap Nutrisi Lebih Banyak Betul Karena Empat Lambung Tadi Fesis Kuda Mengandung Biomasa Lebih Banyak Betul Baik Sapi Maupun Kuda Mengandalkan Mikroorganisme Untuk Fermentasi Betul Sistem Pencernaan Sapi Lebih Efisien Daripada Kuda Betul Juga Semuanya Benar Jadi Jawabannya E Kita lanjutkan Terakhir Nomor 24 Bagaimana Seleksi Seleksi Alam Mempengaruhi Frekuensi Mutasi Jadi Sekilas Sahabat Cerdas Secara Evolusi Ini Sebenarnya Antara Variasi Dan Seleksi Alam Disini Terpisah Sebenarnya Nah Variasi Ini Akan Membentuk Evolusi Seleksi Alam Juga Akan Jadi Evolusi Nah Variasi Ini Disebabkan Perkawinan Atau Rekombinan Atau Yang Kedua Bisa Terjadi Mutasi Jadi Seolah Dia Terpisah Gitu Jadi Tidak Mempengaruhi Seolah Tetapi Kita Lihat Gambar Berikut Ini Sahabat Cerdas Nah Yang Pertama Ini Adalah Mutasi Itu Menyebabkan Adanya Variasi Karena Terjadi Perubahan Perubahan Pada Genetik Ya Itu Menyebabkan Variasi Makhluk Hidup Nah Kemudian Mutasi Yang Tidak Menguntungkan Diseksikan Keluar Jadi Ini Mutasi Yang Tidak Menguntungkan Dibuang Terus Dia Yang Menguntungkan Itu Berreproduksi Ya Berkembang Bia Jadi Banyak Kemudian Bisa Bertahan Dan Berkembang Bia Menjadi Banyak Nah Biasanya Mutasi Ini Bisa Karena Pengaruh Lingkungan Nah Lingkungan Yang Memberikan Pengaruh Ini Yang Disebut Seleksi Alam Jadi Tekanan Lingkungan Itu Bisa Menyebabkan Gennya Mengalami Perubahan Kalau Biasanya Tekanan Seleksinya Tinggi Maka Spesies Itu Akan Cender Mengalami Mutasi Lebih Cepat Kebalikannya Pada Saat Dia Tidak Ada Seleksi Maka Mutasi Juga Akan Rendah Seperti Itu Sahabat Cerdas Nah Makanya Pernyataan Pertama Ini Benar Pada Kondisi Tekanan Seleksi Tinggi Mutasi Yang Menguntungkan Lebih Sering Terjadi Semua Mutasi Meningkat Jika Tekanan Seleksi Tinggi Jadi Kalau Ada Tekanan Seleksi Tinggi Maka Semua Mutasi Akan Meningkat Akan Terjadi Mutasi Contoh Sederhana Saat Serangga Itu Dikasih Pestisida Sebagai Bentuk Perlakuan Dari Faktor Lingkungan Maka Serangga Itu Akan Mengubah Gennya Menjadi Lebih Resisten Terhadap Pestisida Nah Itu Contohnya Nah Berarti Ini Juga Benar Pada Saat Tidak Ada Tekanan Mutasi Tidak Terjadi 1,2,3 Kalau Ini Tadi Salah Seksi Alam Tidak Mempengaruhi Frekuensi Mutasi Salah Justru Alam Itu Akan Memberikan Mempengaruh Terhadap Perubahan Gen Pada Makhluk Hidup Oke 24 Jawabannya 1,2,3 A Demikian Sahabat Cedas Pembahasan Simak UI Tahun 2014 Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh